Curhatan Betran Peto jadi anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda. Betran Peto beberkan curhatannya menjadi anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda. Betran Peto ternyata sempat minder masuk dalam anggota keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Akhirnya Sarwenda coba menenangkan Betran Peto agar anak angkat Ruben Onsu dapat percaya diri. Sarwenda mengungkap itu saat Betran Peto hadir di keluarga mereka. Sarwenda menuruturkan Betran Peto merasa insecure dengan warna kulitnya yang tak sama seperti keluarga Onsu. Lantas Sarwenda pun sempat menenangkan Betran Peto soal warna kulitnya yang berbeda. Dia awal-awal pun merasa, kok aku ini ya gak sama kulitnya tutur Sarwenda. Mendengar hal tersebut Sarwenda langsung memuji kulit pria yang kerap di sapa Onyo tersebut. Dikatakannya Onyo memiliki kulit hitam manis dan harus percaya diri akan hal itu. Menurut aku yang gak apa-apanya manis gitu, orang gak harus putih kok. Terus kalau foto dia suka gak pede, sekayak kok warna kulit aku berbeda. Isti Ruben Onsu tersebut awalnya memang sempat gelagapan saat mengurus anak laki-laki. Sebab ia merasa terbiasa mengurus anak perempuan. Masalahnya kan aku baru ketemu sama Onyo, jadi aku gak tau kayak gimana harus handle. Karena kan biasanya handle anak perempuan jelas Sarwenda. Menurut aku itu salah satu hal positif karena lebih baik dia ngobrol sama orang yang ahli dan mengerti caranya meng-handle semuanya. Daripada nanti dia salah langkah pungkasnya. Sebelumnya penyanyi Sarwenda kembali disorot saat hadiri acara kelulusan Betran Peto bareng Ruben Onsu. Sebab sebelumnya hubungan Sarwenda baik dengan Betran Peto ataupun Ruben Onsu tuai perhatian publik. Itu karena kabar hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu retak sedangkan hubungan dengan anaknya Betran Peto diisukan miring. Meski begitu Sarwenda bersama Ruben Onsu dan juga Betran Peto terlihat kompak di acara kelulusan sekolah tersebut. Mereka pun tampak bahagia namun warganet pun menuliskan berbagai komentar dalam momen kebersamaan Sarwenda, Ruben Onsu dan juga Betran Peto tersebut. Terutama saat Sarwenda hendak membantu memakai kantongga Betran Peto pada acara kelulusan. Tak sedikit warganet yang beranggapan bahwa Sarwenda tengah menjaga jarak dengan Betran Peto. Pada video tersebut rawat wajah istri Ruben Onsu itu pun tampak begitu bahagia. Terlebih Sarwenda dan juga Ruben Onsu kompak ada di samping Betran Peto yang membuat dirinya lebih bahagia. Sesekali Sarwenda pun melemparkan senyum ke arah Betran dan juga sebaliknya. Betran melemparkan senyum ke arah Sarwenda sambil tertawa. Tetapi momen bahagia ini malah menjadi lapak komentar negatif dari netizen. Sebagian netizen berasumsi Sarwenda dan juga Betran Peto tengah menjaga jarak. Terima kasih telah menonton!